Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tertulis dalam kitab Masmur 6 ayat 9, nilai firman pada malam ini adalah, Saat Anda jatuh, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 6 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Masmur 6 ayat 2 sampai dengan ayat 11, topik dari ayat emas renungan kita adalah. Saat hidup membuat Anda jatuh tersungkur, Anda berada pada posisi yang baik untuk berdoa. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, kadangkala hal-hal kecil dapat membuat kita jatuh, bukan komentar yang tidak mengenakan dari seorang teman, kabar buruk dari montir mobil, kesulitan keuangan, atau anak yang sulit diatur dapat memunculkan awan kemuraman di atas segala hal, bahkan di hari yang cerah sekalipun. Anda sadar bahwa Anda harus bersuka cita, namun tampaknya segala sesuatu menentang Anda, sehingga membuat tugas-tugas sederhana menjadi pergumulan berat. Daud tentu merasakan hal yang sama saat menulis Masmur 6. Ia merasa lemah dan lesu, bingung, ditinggalkan, lelah, serta berduka cita. Namun, ia tahu apa yang dilakukan saat jatuh. Ia memandang ke atas dan percaya bahwa Allah akan memelihara dan menolongnya. Saat kita memandang ke atas dan memusatkan perhatian kepada Allah, maka sesuatu yang baik terjadi, mata kita tidak lagi tertuju kepada diri sendiri dan kita pun memperoleh sikap penghargaan yang baru terhadap dia. Jika di kemudian hari Anda jatuh, cobalah memandang ke atas kepada Allah. Dia berdaulat, dia mengasihi Anda, dia menganggap Anda istimewa, dia memiliki tujuan yang baik atas pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya, hidup kerap kali tampak tak tertahankan. Namun, janganlah hal itu membuat Anda terus jatuh. Renungkanlah kebaikan Allah, berbicaralah kepadanya, dan ketahuilah bahwa dia mendengarkan Anda. Semua itu akan memberi Anda kekuatan untuk bangkit saat Anda jatuh. Masmur 6 ayat 9 Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Perkataan pemasmur ini hendak menyatakan bahwa dia tidak suka bergabung dengan para musuhnya. Dengan yakin ia memerintahkan musuh-musuhnya untuk mundur, musuh-musuhnya akan mundur dan mendapat malu. Apakah setelah pemasmur berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, semua pergumulannya serta merta lenyap? Tentu tidak, pergumulan itu masih ada. Hanya saja keyakinannya berbisik, bahwa semua musuh-musuhnya akan mundur dari hadapannya. Mengapa ia begitu yakin? Karena ia tahu bahwa Tuhan telah mendengar setiap tangisnya. Tuhan memperhitungkan setiap air mata yang tertumpah. Tuhan sudah menerima doanya. Itulah hal yang sangat menguatkan batinnya. Tangisan daud telah diubah menjadi kekuatan. Air mata yang dikatakan orang sebagai tanda kelemahan, ternyata di tangan Tuhan dapat diolah menjadi kekuatan yang besar. Air mata dukacita itu di hadapan Tuhan berubah menjadi mata air sukacita yang tidak pernah habis. Kita dapat melihat bahwa banyak orang yang hidupnya dalam kebenaran. Namun banyak musuhnya, meskipun berusaha menjaga hidupnya dan tindakannya tetap bersih. Namun tidak ada jaminan bahwa ia tidak mempunyai musuh. Menjadi sebuah pertanyaan mengapa orang benar mempunyai musuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang benar mempunyai musuh. Yakni Pertama, karena musuhnya tidak memiliki hikmat Tuhan. Hikmat bisa datang dari dunia dan dari Tuhan. Hikmat dunia sering memberikan kita jalan yang salah. Bukannya Tuhan tidak mau memberikan hikmatnya kepada kita. Tetapi seringkali kita tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Tetapi Daud tahu cara kembali kepada hikmat Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Kedua, karena setan menciptakan suasana permusuhan. Setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Itu sebabnya manusia begitu mudah disulut dengan permusuhan antara sesama manusia. Bibit permusuhan yang ada dalam diri manusia akan dengan mudah dibangkitkan jika kita tidak waspada terhadap godaan iblis. Orang percaya yang dengan mudah menciptakan permusuhan dengan sesamanya bukanlah orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, karena iri hati terhadap sesama, sifat iri hati kepada sesama akan menimbulkan permusuhan yang cukup berat. Seberapa sering seseorang berkata bahwa dia lebih lama di tempat itu tetapi yang mendapatkan promosi adalah orang baru sehingga iri hati pun timbul. Sifat iri hati sangat berbahaya dan sangat disukai oleh iblis. Keempat, karena tidak mengerti tuntunan Tuhan. Setiap orang percaya harus tahu bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kita diperhadapkan, apakah baik atau kurang baik, yang pasti adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Permusuhan terjadi jika kita tidak paham maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena itu permusuhan harus dihindari. Oleh sebab itu, hubungan yang intim dengan Tuhan sangat mutlak diperlukan. Hidup kita rapuh jika tidak dekat dengan Tuhan. Tidak ada damai sejahtera di luar kehadiran Tuhan. Mari belajar seperti Raja Daud. Yang mempercayakan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Musuh orang benar pada akhirnya akan malu dan mundur daripada orang benar. Karena itu, mendekatlah kepada Tuhan agar musuh-musuh kita menjauh dari kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!